Intro Halo sahabat-sahabat Indoorofit Kalian pernah denger istilah pilot meja? Ya kalau kalian yang pecinta game penerbangan pasti paham dengan istilah ini Pilot meja itu maksudnya pemain game simulator pesawat terbang Game penerbangan yang kami kumpulkan disini kami khususkan untuk game penerbangan sipil Sekaligus permainan inilah yang populer menurut hasil riset tim kami Nah Jonathan dan Ezra akan membahas untuk episode ini Langsung saja kita ke yang pertama Flight Simulator X Pertama kali bernama Microsoft Flight Simulator Diciptakan pada tahun 1976 oleh Bruce Arthur Namun pada saat dikomersialisasikan namanya menjadi Sublogic Flight Simulators Dan awalnya masih bekerja sama dengan Apple Machine Test Lalu pada tahun 1982 barulah muncul Flight Simulator 1.0 Inilah generasi awal Flight Simulator game Dari situ Flight Simulator terus berubah hingga dirilis Flight Simulator 2004 atau Flight Simulator 9 Dengan tema Century of Flight yang paling populer di tahun 2015 Kalian pasti pernah memainkan game ini Lalu pada Oktober 2006 munculah generasi ke 10 Flight Simulator Yaitu Flight Simulator X Game ini juga dibeli oleh Lockheed Martin dan diberi nama Prepared 3D Pada 9 Juli 2014 game ini dilisensi ulang oleh Dovetail Games Dan distribusikan melalui Steam Online Game Store Juga di develop lebih baik Jadilah FSX Silver Edition Atau lebih dikenal FSX Steam Edition Explain Diproduksi oleh Laminar Research Tersedia untuk PC game di Windows, Macintosh, dan Linux Mobile game bisa di Android, Apple, iOS, dan WebOS Versi terbaru X-Plane yaitu X-Plane 11 Rilis pada Maret 30, 2017 Menawarkan grafik paling keren untuk simulator pesawat Sama seperti Flight Simulator X X-Plane juga bisa install aid-on tambahan Yang bisa kamu temui di internet Infinite Flight Salah satu game pesawat yang paling terkenal untuk mobile game Dikembangkan oleh Flying Development Studios Pada April 2011 Mendapat rating baik dari Mac Observer yaitu bintang 5 Dan Pocket Meta yaitu skor 4,2 dari 5 Extreme Landings Extreme Landings Game ini diciptakan oleh Rortos yang terkenal Membuat game dengan tema aksi seru Seperti pada game Blue Angels Carrier Landing Air Fighters Helicopter Sims Historical Landings Dan banyak lagi Kali ini developer Rortos dari Italia pun Membawa aksi mendegangkan ke dalam penerbangan sipil Dalam Extreme Landings Sesuai nama gamenya Kalian bakal mengalami kerusakan Selagi mendarat di pesawat-pesawat Terkenal seperti Concorde Antonov 225 Dan Boeing 747 ATC-4 atau Air Traffic Controller Besutan Technobrain pertama kali rilis di Jepang Tahun 1998 Sekarang sudah seri keempat Yang rilis di Juli 2015 Dengan pilihan 3 bandara Ada Tokyo Haneda Kansai Kanku Dan Fukuoka Sementara untuk versi PSP Namanya Airport Hero Dan versi Nintendo DS Namanya Air Traffic Chaos Endless ATC Tersedia hanya untuk mobile game Di Android dan Apple Tapi game ini lumayan seru Buat ngabisin waktu Dengan tampilan sederhana Kayak ATC Bikin HP kamu Anteng-anteng aja Air Control Light Sama seperti Endless ATC Tapi dengan grafik yang lebih imut-imut Bikin kamu lebih adiktif Plus Di sini ada heli Dan pesawat kecil Airport Simulator Dikembangkan oleh LeorNet Pada Oktober 2011 Kamu menjadi Ground Handling Yang bertugas menangani pesawat-pesawat yang datang Seperti Cargo Rettering Petugas garba rata Dan banyak pilihan lainnya Airline Manager 2 Adalah sebuah game yang diciptakan oleh Sombat Development Buat kamu yang sudah memiliki akun di game Airline Manager versi awal Sayangnya kamu harus memulai dari awal kembali Karena Airline Manager 2 Sama sekali tidak berhubungan dengan versi awal Benar-benar baru dan fresh Jadi pada dasarnya kamu membangun Airline Benar-benar dari awal Mulai dari pemilihan nama Memilih Manager beli pesawat Bangun rute Sampai bergabung dengan maskapai lain Isu yang beredar Airline Manager 3 sedang digodok oleh Sombat Development Selain di Apple, iOS, dan Android Kamu juga bisa mainin di Facebook Nah Demikian game-game penerbangan asik menurut Indoerofit Nah kamu ada ide lain? Silahkan share di kolom komen di bawah Untuk kita bahas di lain waktu Siapa tahu kita bisa main baru Hehehe Thank you and see you again Salam Indoerofit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya